Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Good News kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya ke-26 ayatnya ke-36 sampai ke-46 dengan judul Perikob di Taman Getsemane. Mari kita baca terlebih dahulu ayat 36, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat ini menyatakan bahwa tujuan utama Yesus datang ke Taman Getsemane adalah untuk berdoa. Ia mengajak murid-muridnya karena setelah mereka mengadakan perayaan pasca kemudian mengadakan perjamuan malam, mereka bersama-sama keluar sambil menaikan pujian kemudian mereka sampai ke sebuah bukit-bukit Jezaitun di mana di sana ada Taman Getsemane. Dan di pintu Taman Getsemane, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk duduk menunggu di sana. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedewu sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kepada ketiga muridnya yang lebih dekat kepada Yesus ini, dia menyatakan kegundaan. Dia menyatakan beban pergumulannya yang berat yang harus dihadapinya. Apakah Yesus hendak merengek? Tidak. Dia hendak menyatakan. Dia hendak berbagi beban kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bagaimana sepanjang hari dalam minggu sensara itu, Yesus menghadapi banyak hal yang terus mengarah kepada pengorbanannya di Hayu Salim. Bagaimana dia harus menghadapi hal-hal yang berat di kemudian, saat-saat kemudian. Dan disinilah di taman ketsamani itu. Dia ingin menyatakan apa yang dia harus dilakukan di dalam doanya kepada Bapak di surga. Kemudian artikel 9 dikatakan setelah dia mengatakan kepada ketiga muridnya itu tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian, Yesus maju sedikit, lalu sujud dan bergerak. Ayat ini hendak menyatakan juga bahwa meskipun mereka pergi bersama-sama, tetapi Yesus ingin dia punya waktu khusus secara pribadi. Doa secara pribadi kepada Bapak di surga. Untuk menyatakan apa yang menjadi pergumulan beban berat yang dihadapinya. Dan dinyatakan kepada Bapak di surga. Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam satu jam doanya tentu banyak hal-hal yang diucapkan dalam doa Yesus kepada Bapaknya. Tetapi sebagaimana ia merasakan kedekatan kepada Bapak di surga. Dia mengatakan kepada Bapaknya, Ya Bapak, sekiranya mungkin, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kemudian dalam waktu doanya yang kedua kali, dia menyatakan hal yang sama tetapi pendakannya berbeda. Dalam ayat 42 dikatakan, Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapaku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Berbeda dengan ayat sebelum dikatakan, sekiranya mungkin. Tetapi dalam doanya yang berikutnya dikatakan, Ya Bapaku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yesus ingin menekankan. Meskipun dia punya kemauan, dia punya kehendak, tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapak di surga. Apa yang harus dilakukannya, sebagai korban tebusan untuk dosa-dosa manusia, Yesus dengan rela menghadapinya. Yesus dengan rela menerimanya. Meskipun dia tahu, dia harus mati di kayu sara. Meskipun dia tahu kemudian, dia akan dikhianati, ia akan disesah, ia akan diolok-olok, ia akan diludahi, ia harus memikul salibnya, ia harus menderita, tetapi dia menyatakan, dengan ketaatan, dengan kerelaan hatinya, Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Sudara yang kekasih, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi persoalan tekanan seberat, apapun, apakah sudah seperti seberat yang dihadapi oleh Yesus? Bahkan dia harus disesah, dia mati, berkorban bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita harus berkorban sampai mati, untuk setiap pergumulan tantangan yang kita hadapi? Dan bagaimana doa-doa kita yang kita naikkan kepada Bapak di surga? Apakah kita minta kehendak Tuhan yang jadi? Tidak sedikit diantara kita yang sungguh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kadang-kadang kita tetap tanpa sadar, kita meminta, biar kehendak kita yang jadi. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita menekan Bapak, kita menekan Tuhan Yesus, supaya Tuhan mengabulkan doa-doa kita, meskipun doa-doa kita, tidak sesuai dengan kehendak Bapak di surga. Untuk itu, kita harus meneladani bagaimana Yesus berdoa. Ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, tantangan yang berat, orang-orang terdekatnya, murid-muridnya sendiri, mengkhianati dia, menyerahkan dia. Tetapi dia tetap berdoa, biar kehendak Bapak di surga yang jadi. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Seberat apapun yang beban yang kita hadapi saat ini, mungkin usaha kita hancur, pendapatan kita menurun, sakit yang kita alami tidak sembuh-sembuh, belum sembuh-sembuh, tetapi kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Doa kita, doa yang berserah kepada Tuhan. Doa pormonan kita, doa yang menyatakan, biarlah kehendak Bapak yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang meneladani Yesus dalam berdoa. Tuhan Yesus memberkati.